Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT merahmati dan menjaga Pak Ustaz, keluarga, para tim dan seluruh umat Islam di dunia, amin ya Rabbul Alamin Semoga Allah menjaga hati kita dan menerima taubat kita, amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustaz, dengan keterbatasan Anda dalam memahami apakah Allah SWT selalu akan menguji hambanya yang bertaubat untuk menguji hambanya benar-benar bertaubat atau tidak sebagaimana Ka'ab radhiallahu ta'ala anhu diuji Hadirin Allah muliakan Jawabannya ya Jawabannya ya Karena ini penting Dan Inilah pola dalam kehidupan di dunia yang fana ini Makanya akan hadirin Allah muliakan Di awal-awal surat Al-Ankabut Ayat 2 Apakah kata Allah Apakah manusia berpikir Mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanan mereka Mendeklare kebaikan mereka Dan salah satu cabang keimanan adalah taubat Mengatakan Saya bertobat Dan mereka gak diuji sama Allah Apakah mereka berpikir demikian Mereka dengan enaknya saja Bebasnya saja mengucapkan Saya beriman Saya bertobat Dan mereka gak diuji Sesungguhnya kami telah menguji Orang-orang sebelum kalian Atau orang-orang sebelum mereka Allah telah uji Orang-orang sebelum saya Sebelum antum Dan kita semua Dan semua diuji sama Allah Benar gak nih Jujur apa enggak Terus fungsinya apa Agar terbukti Di hadapan Allah Siapa yang benar-benar jujur Siapa yang benar-benar jujur Dan terbukti Siapa yang berbohong Ini dalam Itu ada Ada banyak penekanan dalam Kalimat di atas Ada Semuanya menunjukkan Untuk benar-benar Membuktikan Atau untuk benar-benar terbukti Harus terbukti Harus clear terbukti Siapa yang jujur Siapa yang bohong Siapa yang jujur Siapa yang bohong Makanya ada Allah Coba kita lihat Ayat ketiganya Agar terbukti Jelas-jelas di hadapan Allah Siapa yang jujur Dan siapa yang bohong Dan 50 hari Membuat Pembuktian itu Benar-benar Gamblang Dan semua orang Yang membaca Dan mendengarkan cerita Kaab Sepakat Kaab jujur Radiyallahu ta'ala Anhu Dan begitu juga dengan Kita bersama Benar gak kita ingin surga Benar gak kita ingin mimpi besar Benar gak kita ingin berjuang Benar gak kita ingin Terhindar dari Azab Neraka Fitnah Azab kubur Benar gak kita ingin menghapus Seluruh track record buruk kita Di masa lalu Semua harus kita Buktikan Dan Allah akan uji Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita kemudahan Dalam ujian tersebut Dan sebagaimana Allah Kita minta kepada Allah Pertolongan Agar kita bisa Melewati ujian-ujian Tersebut Amin